Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim ala siddina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin amma ba'du Hinggang kula hormati Pakdeh Kaula Gheji Haizil Ma'ali Guru Kaula Gheji Farukhisen Sedanten Porogya, Hinggang kula hormati Seperti yang dikatakan moderator Saya ini orang yang pantangan datang di acara-acara gini tapi saya tetap santri ketika dia ajak Gus Jofur ya datang begini ya ini langsung saja kalau MBC Sedan menginginkan kemandirian kata Gus Kamil tadi itu tidak mungkin, karena kita pasti secara politik harus koalisi dengan Pak Jokowi secara ekonomi tadi sudah jelas ya NO itu biasa proposal, tadi beliau juga bilang sudah lah, kalau mau proposal bilang saja artinya kita sebenarnya tidak pernah mandiri dalam hal politik maupun dalam hal ikonomi tapi orang mengkhayal itu boleh ingin mandiri, ingin keren itu boleh tapi saya sesuai disiplin saya begini, saya akan cerita tentang argumentasi ilmiah, bahwa ahli sunnah wal jamaah itu luar biasa saya di Jogja berteman banyak para profesor para dokter, termasuk akademisi sosial yang mungkin pernah di mana-mana pernah tanya saya begini bapak, kenapa anda baca kitabnya, referensinya luas kok tetap NO terus saya bilang problemnya apa sebagai NO biasanya terus mereka mengutip sekian makalah kebetulan makalah itu provokatif dan siapapun yang baca makalah itu pasti menjadi tidak NO tak jamin ya kalau di Jogja misalnya di satu penerbitan saya termasuk di dalamnya itu pernah diperbandingkan kitabnya Sayyid Muhammad mafahim yajibu angsoha dengan kitabnya bin bas judulnya hadihi mafahimuna biasanya kitab-kitab terjemahan wahabi itu memang cukup provokatif dan dengan narasi yang memang siapapun yang gak pernah mondok pasti tertarik misalnya begini cerita bid'ah misalnya 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 gitu ada yang baca terus beliau meneruskannya begini kata-kata bin bas hadahuwa rasulullah hakama bi'annal bid'ahkullaha dolalah terus diteruskan wajarru as syafi'i faqo sama ilah hasanatin wadolalah tibasayi al-tin jadi dengan narasi seperti itu itu orang itu tahu bahwa syafi'iku kurang ajar tenang kira-kira gitu jadi dia ini rasulullah yang mengatakan semua bid'ahni dolalah tapi syafi'i lancang dengan membagi ada dolalah ada hasan ada ini aneh katanya orang rasulullah yang nabi saja bilang satu semuanya dolalah kok dia bilang dua diridaksikan jaruk kira-kira makna sedannya yang lama atau berani sehingga orang mesti tanya kenapa sih gak ikut rasulullah saja tapi ini satu ilmu setidaknya ilmu perdebatan bukan ilmu hakiki karena kita gak tahu yang diridani Allah yang mana tapi kemudian saint muhammad dalam kitab abu abu al-faros juga dalam kitab-kitab beliau menyanggah itu dengan mengatakan jika mana bid'ah adalah yang gak pernah dilakukan rasulullah itu salah besar itu beliau cerita sekian termasuk yang diceritakan adalah ada seorang sahabat ketika sholat dengan rasulullah tidak pakai doa mainstream yaitu ketika itidal sahabat tadi bilang alhamdulillah hamdan kathiran ta'iban mubarakan fi setelah itu setelah nabi habis siapa tadi yang melafatkan itu semua sahabat diam karena takut disalahkan tapi apa yang dikatakan nabi enggak saya gak akan nyalahkan saya tadi melihat isna asra malakan saya tadi melihat dua belas malekat semuanya itu bergegas siapa yang nulis awal terus kata sahabat tadi padahal ini satu kalimat yang bahkan rasulullah tidak mengajarkan dan rasulullah bahkan isgal kenapa ada kalimat itu tapi toh dibenarkan oleh Allah dan rasulullah cerita sayyid muhammad kedua adalah ada sohabat setiap ngimami itu main kulhu wahus ngimami apa saja main kulhu singkat cerita makmumnya itu gerutu ini orang kok main kulhu terus ini setelah dilaporkan ke rasulullah ditanya sama rasulullah kenapa kau main kulhu ini dilaporkan ke saya kata-kata si mushali tadi imam tadi li anaha sifatul rahman dalam surat itu semua sifatnya Allah maka fana'uhibu'ah saya seneng itu apa kata rasulullah setahaya disuruh bilang Allah ke kamu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai kulhu terus keterusan sampai sekarang itu orang-orang NO baca kulhu terus itu karena sekali baca itu sama suku irat mesti kepunting tapi artinya itu dibenarkan rasulullah min huayri sabki ta'limin min hu tanpa ada pelajaran dari beliau runtahlah teori bid'ah bahwa bid'ah adalah semua yang gak pernah dilakukan nabi diajarkan nabi nyatanya beberapa kali nabi membenarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh beliau masalahnya adalah gak semua orang baca kitabnya said muhammad atau baca gak paham nah sementara kitab halitihim hafahimun itu diterbitkan secara masif oleh pemerintahan arab saudi dan ada terjemahnya lagi sehingga yang gak bisa arabnya gak bisa terjemahnya dengan narasi tadi bahwa imam safi'i dibencorkan rasulullah itu kan pasti kalah redaksinya itu jaruk jaruk itu wani pakai hamzah kedua saya ingin cerita dan saya gak besen-besen cerita ini ingin sampai mati saya gak akan besen-besen ada kemandirian al-khudjatul balik dalam diri kita sebagai ahli sunnah begini misalnya kalimat la ilahi lewa adalah kalimat yang orang kafir 80 tahun saja kalau melafatkan itu menjadi soro mu'minan nah ini kita tahlil yang sudah muslim hanya karena kalimat toibah justru menjadi kafir ini kan matah panah yang kafir puluhan tahun iyan tahu yukfarlahu makut salab bihadil kalimah ini kita karena tahlilah namanya kelpatok menjadi kafir juga karena la ilah ilah ini aneh jadi kalimat siyaku nubial kafiru musliman menjadi kalimat siyaku nubial kafiru ini kan kaedah yang aneh nah saya ingin kalau ahli sunnah yang seperti ini sudah mandiri sudah sehat ya bagus lah seperti itu terus yang terakhir kenapa ditambah aneh dia ya seperti yang dikatakan moderator tadi di terminologi internasional itu kalau ahli sunnah pokoknya yang tidak sabu sohabah ahli sunnah sehingga wahabi muhammadiyah ikhwan semuanya ahli sunnah wal jamaah karena kalau di media internasional asal tidak siyah itu ahli sunnah hanya itu saja perbandingannya kalau ikramus sohabah ya ahli sunnah kalau sabu sohabah ya siyah problemnya adalah kita tidak ikut kelompok besar ahli sunnah yang mainstream di internasional karena mereka anti wasilah anti tahlil sehingga terus indonesia bilang ditambah ahli sunnah wal jamaah anadiyah yang kira-kira mungkin gusufur dan kawan-kawan nampil nusantara nah nanti ini bagiannya gusufur saya kira-kira assalamualaikum warahmatullahi nah itulah tadi teman-teman tentang reaksi kita reaksi ngaji kita bersama dengan K.I.H.B. Udinur Salim atau gusufahak yang mana gusufahak membahas mengapa gusufahak itu walaupun sudah membaca dan mempelajari banyak kitab kitab-kitab besar kitab-kitab yang segala macam referensinya sudah banyak dipaca oleh gusufahak tetapi gusufahak tetap memilih ahlu sunah wal jamaah anahdiyah atau nahlatul ulama NU sebagai mahzab jamaah dan jamaahnya dengan hal ini dan dalam kajian ini bersama dengan gusufahak ini maka kita menjelaskan secara detail alasan ataupun prinsip kenapa beliau memilih NU memilih nahlatul ulama serta sedikit menyinggung tentang peran ataupun apa istilahnya ya keterkaitan antara PBNU dengan Presiden Jokowi Dodo ya meskipun ya memang PBNU itu adalah ermas terbesar di Indonesia sedangkan Jokowi adalah pemimpin ataupun Presiden Republik Indonesia jadi ya sangat wajar ketika ada hubungannya tetapi jika ketergantungan nah itu yang menjadi catatan apakah PBNU sudah pas atau belum tentang hubungan dengan pemimpin atau umarok antara ulama dengan umarok di Indonesia ini khususnya dan diantara beberapa kesimpulan yang bisa kita catatkan di dalam kajian kali ini antara lain yang pertama adalah sebagai santri Gusbahak tetap tetap takzim tetap takzim dan juga tetap yamituhulah terhadap dawuh dari guru dan zuriah gurunya terbukti dengan Gusbahak yang tadinya tidak pernah mau atau tidak pernah istilah Gusbahak itu pantangan mengikuti acara-acara ya sambutan dan lain sebagainya karena ini kan Gusbahak di acara ini acara sambutan bukan acara ngaji ya itu merupakan suatu pantangan mengikuti acara yang bukan ngaji bagi Gusbahak dan disini adalah undangan pelantikan pengurus MWCNO tetapi karena Gusbahak itu diajak oleh putra dari guru beliau yakni Gus Holfur bin Maimun Gusbahak akhirnya ikut acara tersebut ikut datang dan ikut mengisi walaupun hanya sebentar sekitar 7 menit itu diisi oleh Gusbahak ya karena tak tim beliau kepada guru dan zuriah dari guru beliau yakni Gus Holfur bin Maimun Subair kemudian kalau NU menginginkan kemandirian Gusbahak menukil kata Gus Kamil bahwasannya kemandirian NU itu tidak mungkin ya karena secara politik harus koalisi dengan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi ya kenapa hal ini tidak mungkin ya karena pada kenyataannya memang seperti itu idealnya sih memang kita harus mandiri NU itu harus mandiri tetapi secara kita lihat kali pada saat-saat ini ya kita bisa melihat sendiri bagaimana sikap BNU terhadap kontestasi pilpres dan sebagainya yang ada di Indonesia saat ini kemudian jika kita melihat di bidang ekonomi NU itu sering memakai proposal penggalangan dana jadi maknanya bahwa jika menginginkan kemandirian itu ya adalah hal yang sulit tetapi itu merupakan hal yang ideal dan menghayal atau bercita-cita menjadi mandiri itu boleh dan itu juga boleh diupayakan secara langsung secara nyata terutama untuk pengurus pengurus ya kalau di Indonesia secara umumnya adalah PBNU kalau di tingkatan kejamatan ya ada MWCNU tingkatan kabupaten ada PCNU provinsi ada PWNU dan lain sebagainya kemudian kemandiran itu harus diupayakan lebih optimal dengan tindakan yang nyata itu akan lebih baik daripada kita ketergantungan dengan peran dari umarok kita karena nanti ketika memang bersinggungan dan politik pasti tentu saja akan sikap-sikap politik harus diambil juga sedangkan PBNU itu kan tidak boleh langsung politik praktis gitu ya kemudian argumentasi ilmiah ahlu sunnah wal jamaah yang selama ini harus dibahami oleh kaum aswaja anadiyah itu ya harus 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 dibahami secara mendetail kalau bisa ya kenapa kita memakai paham ahlu sunnah wal jamaah itu bisa kita jelaskan secara argumentasi ilmiah maka itu akan lebih utama lagi atau lebih bergeningnya itu ataupun lebih cara menjelaskan kita kepada kaum awam orang yang bukan di jamaah kita jamaah ini juga akan lebih enak kemudian Gusbah pernah ditanya oleh salah seorang dosen atau guru di kampus Jogja bahwasannya Gusbah ini kan referensi kitabnya itu banyak tapi kenapa masih memilih NU sebagai jamaah dan jamaah yang diambil oleh Gusbah nah jawaban dari Gusbah itu juga langsung sangat menohok ya karena ya problemnya apa masalahnya apa jika saya jadi NU ya walaupun saya tetap ini Gusbah walaupun Gusbah itu punya banyak referensi keilmuan justru beliau itu lebih memilih NU karena ya karena tadi karena banyak pengetahuan banyak kitab-kitab yang referensi kitabnya itu banyak yang dibaca oleh Gusbah baik dari kalangan wahabi yang lain selain latur lama tetapi tetap beliau memilih menjadi NU karena ya itu yang menurut beliau yang paling baik gitu kemudian ketika dibandingkan dengan makalah wahabi yang biasanya provokatif dengan narasi menarik namun menyesatkan sehingga bagi yang belum pernah mondok kemungkinan bisa terbawa arus yang dibawa oleh makalah dari wahabi tersebut misalkan tentang bid'ah bahwasannya bid'ah itu zolalah atau buruk atau sesat sedangkan zolalah membawa kita pada neraka lalu ketika imam syafi'i membagi bid'ah ke dalam beberapa kategori orang wahabi itu langsung mempertentangkan imam syafi'i terlalu lancang terlalu berani ya terlalu berani melawan apa yang didawuhkan oleh rasulullah karena rasulullah tidak membagi bid'ah ke dalam beberapa kategori baik itu bid'ah hasanah bid'ah lulalah dan lain sebagainya nah dengan narasi ini banyak orang yang terkecoh dan menganggap sesuatu yang tidak dikerjakan atau tidak diajarkan oleh nabi itu merupakan bid'ah dan langsung wahabi itu langsung menohoknya itu pada imam syafi'i karena imam syafi'i yang mengatakan bahwasannya bid'ah itu ada beberapa kategori nah disitulah makalah-makalah wahabi yang provokatif sehingga orang yang tidak mondok kemungkinan akan menyalahkan imam syafi'i karena langsung dipertentangkan atau diperbandingkan dengan apa yang disampaikan oleh rasulullah kemudian jika bid'ah ini menyesatkan maka kita harus mendengarkan kisah-kisah berikut ini yang nantinya nabi mengakui kebenaran dari inisiatif para sahabat meskipun tidak diajarkan atau tidak dikerjakan oleh nabi yaitu yang pertama misalkan ketika ada seorang sahabat yang menggunakan lafal baru dalam sholat yang lafal tersebut tidak mainstream atau tidak biasa dan tidak pernah diajarkan oleh rasulullah bahkan rasulullah pun iskal atau ya kaget ketika ada yang mengucapkan seperti itu namun pada akhirnya malah karena lafal itu ada 12 malaikat turun dan itu diridui oleh Allah dan rasulnya kemudian ketika ada imam sholat yang hanya membaca surat kulhu atau surat al-ikhlas dalam mengimami sholat selalu seperti itu kemudian dilaporkan kepada nabi ternyata imam sholat tersebut malah mendapatkan salam dari Allah lewat rasulullah bahwasannya Allah mencintai imam tersebut karena beliau mencintai surat kulhu atau surat al-ikhlas dengan dua hal atau cerita yang disampaikan oleh sayyid muhammad itu membuktikan bahwasannya bid'ah yang disampaikan atau diperopagandakan wahabi itu runtuh karena ada beberapa kali rasulullah membenarkan hal yang tidak pernah diajarkan oleh rasulullah sendiri yang mana bahkan rasulullah sampai iskal tetapi tetap itu dibenarkan oleh rasulullah kemudian ada kemandirian NU itu sebagai al-hajj al-hajj al-hujj jatuh bali roh yang gusbah sampai mati pun tidak akan bosan-bosan menyampaikan hal ini yaitu kalimat la ilaha ilallah itu adalah kalimat yang orang kafir 80 tahun saja kalau melafalkan lafal tersebut itu akan menjadi mu'min lah ini ada gugatan dari wahabi mengenai tahlilan itu bid'ah yang menyesatkan dan membawa ke neraka lah ini NU tahlilan bahwa kita itu jelas jelas-jelas islam orang-orang NU itu kan orang-orang islam orang NU melakukan tahlilan hanya karena kalimat toibah kok malah dijadikan kafir nah ini jelas wahabi adalah mahzab yang aneh karena ya tadi orang NU itu judah islam beliau tahlilan mengucapkan tahlilan itu kan berarti mengucapkan kalimat toibah lah kok itu disesatkan lah itu kok dibawa apa istilahnya dikatakan atau di kafir-kafirkan nah itu kan berarti wahabi aneh sedangkan kalimat la ilaha Allah itu adalah kalimat yang orang kafir 80 tahun saja kalau melafalkan hal tersebut menjadi mu'min ya yang sudah ya sudah mu'min malah di kafirkan kan aneh sekali nah kenapa alusunah itu ditambahi anadiyah itu karena terminologi yang apa ya terminologi internasional ya terminologi global bahwasannya alusunah itu pokoknya yang bukan siah maka itu yang bukan siah itu pokoknya adalah alusunah jadi wahabi muhammadiyah salafiyah ilwanul muslimin itu juga termasuk sebagai alusunah wal jamaah meskipun nantinya muhammadiyah wahabi salafiyah ilwanul muslimin itu walaupun alusunah tetapi anti terhadap wasilah ya walaupun mereka itu bukan siah nah untuk membedakan antara alusunah wal jamaah ini karena nu adalah alusunah yang percaya dengan wasilah percaya tahlil percaya jiarah kubur maka alusunah nu itu ditambahi dengan alusunah wal jamaah anadiyah ya mungkin itu yang bisa kita catatkan dalam rangkuman ngaji kita bersama dengan Gusbah kali ini semoga jelas ya bisa memberikan ilmu yang manfaat dunia akhirat kepada kita semua semoga Gusbah ini nantiasa sehat panjang umur sempat sehingga kita bisa ngaji terus-menerus bersama dengan Gusbah dan semoga ini menjadi amal ibadah Gusbah yang berkah lan berkai untuk kita semua namun sebelumnya sebelum kita akhiri untuk kajian kali ini itu kita akan membacakan beberapa hal ya dimana Gusbah tentang apa istilahnya keterkaitan antara Gusbah dengan BBNU dimana beberapa kali Gusbah pada tahun 2001 2021 maksudnya pada 8 Oktober di detik news itu dikatakan bahwa Gusbah itu kiai muda yang muncul di Survei Ketua Umum BBNU nah disini di dalam berita ini bahwasannya Gusbah itu profilnya sudah mulai dicari tahu usai namanya muncul dalam Survei Calon Ketua Umum atau Ketum Pengurus Besar Nahdutul Ulama atau Pengurus Besar BBNU ya sebagai Ketua Umum BBNU hasil Survei yang diselanggarakan oleh Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indostrategic ini menunjukkan bahwa Gusbah itu meraih hasil Survei sebesar 12,4% Nah nama Gusbah sendiri mulai populer lantaran video ceramah dirinya itu disebar di media sosial kemudian Khairul Umum sebagai Direktur Eksekutif Industrategic itu mengatakan munculnya Gusbah dalam Survei menunjukkan bahwasannya peningkatan ekspektasi warga nazijin terhadap para kiai muda dia mengatakan kehadiran Gusbah berkomitmen serius terhadap upaya penguatan tradisi intelektual yang ada di pesantren yang belakangan ini dinilai sejumlah kalangan mengalami pergeseran metode pembelajaran dan output pendidikan pesantren yang diharapkan nah selain itu Gusbah media exposure Gusbah di berbagai channel media sosial belakangan ini juga menambah literasi keilmuan sekaligus popularitas nama Gusbah di kalangan warga nazijin secara umum atau secara general terhususnya di Jawa Tengah Yogyakarta dan Jawa Timur lantas kenapa Gusbah bisa sampai seperti itu ya karena kita tahu sendiri bahwasannya kajian yang dilakukan oleh Gusbah itu berdasarkan pada ilmu pada referensi kitab-kitab yang memang itu menjadi sumber hukum ataupun sumber keilmuan dari kaum nazijin dan BPNU seharusnya mempunyai halnya seperti ini nantinya sikap politik sikap apapun yang diambil oleh BPNU itu sebenarnya harus mempunyai referensi mempunyai dasar yang kuat walaupun tetap disitu ada musyawarah dan sebagainya nah disitu Gusbah ketika muncul menjadi apa ya muncul dalam survei ketung BPNU ya tentunya ini akan menjadi hal yang baik ya apabila Gusbah mau menjadi ketua umum kalau bagi para muhibinnya tentu itu akan sangat baik tetapi ya memang karena Gusbah itu fokusnya pada ilmu ya maka akan beda Gusbah itu kan fokusnya pada keilmuan tentang jabatan tentang apalah itu enggak begitu dipikirkan oleh Gusbah sehingga ya apa istilahnya itu hanya menjadi semacam angan-angan ataupun menjadi semacam harapan dari kaum lastizin yang memang menjadi para muhibin dari Gusbah itu ketika Gusbah menjadi ketua umum BPNU tentu akan sangat lebih bagus ya terutama ya karena nantinya keilmuan dari naturulama itu akan lebih lebih diutamakan kemungkinan seperti itu tapi kan berbeda ya antara menjadi pemimpin dan menjadi ulama itu berbeda dan yaitu yang dia dikarisbawahi adalah apa yang dilakukan oleh Gusbah ini menjadi yang disampaikan oleh Gusbah pada kajian kali ini itu menunjukkan bahwasannya kemandirian NU itu harus tetap wajib dilakukan karena nantinya ketika NU kok tidak mandiri maka kita akan ketergantungan terhadap fasilitas yang dilakukan ataupun yang dibahkan atau yang difasilitasi oleh pemerintah nah ketika pemerintah itu kan ada jabatan politik ya ada mempunyai jabatan politik nah jabatan politik itu yang nantinya bisa nih membuat NU atau BPNU itu sendiri bisa terbawa-bawa disitu padahal BPNU harus ya harus netral dan maharus netral ini harus tidak melakukan politik praksis ya walaupun tetap berpolitik tapi tidak melakukan politik praksis nah itu yang menjadi catatan khusus untuk kajian kita kali ini semoga menjadi apa ya ilmu ya yang manfaat dunia akhiran oleh kita semua sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati